Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengajak warga Jepara bergotong royong membersihkan saluran air di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi dampak banjir selama musim hujan. Himbawan untuk masyarakat mengantisipasi dampak banjir di musim hujan ini disampaikan oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan ketika menggelar kegiatan Jumat Curhat bertempat di Masjid Baitung Mukorobin, Kelurahan Demaan, Kecamatan Kabupaten Jepara Kota pada Jumat 24 November 2023. Saat ini, Kabupaten Jepara sudah mulai memasuki awal musim hujan dengan intensitas hujan sudah mulai meningkat yang disertai dengan angin kencang, petir, dan kilat. Kapolres Jepara mengajak masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dengan bergotong royong membersihkan saluran dry nase untuk mencegah terjadinya luapan air dan banjir. Untuk menghindari terjadinya banjir dan genangan air, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyarankan agar saluran air dibersihkan secara rutin, misalnya seminggu sekali. Sehingga saluran air bebas dari tumpukan sampah maupun benda-benda lainnya yang menghambat aliran air. Kapolres Jepara juga mengingatkan akan potensi bahaya pohon tumbang yang bisa menimbulkan potensi kerugian lebih besar. Begitupun dengan kerusakan listrik hingga terjadinya korban jiwa. Selain ancaman bencana alam di musim penghujan, Kapolres Jepara juga mengingatkan bagi pengendara di jalan untuk selalu berhati-hati. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Polres Bengka yang menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 dan Penanaman Pohon yang dilaksanakan bersama Forko Pimda, penyelenggara dan peserta pemilu 2024. Deklarasi damai pemilu tersebut merupakan sarana untuk mengajak seluruh pihak yang terlibat pada pemilu 2024 untuk berkomitmen menjaga pelaksanaan pemilihan umum berlangsung aman, lancar dan kondusif. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Polres Bengkayang Polda, Kalimantan Barat menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 bersama dengan Forko Pimda, penyelenggara dan peserta pemilu 2024. Pada Deklarasi Damai yang berlangsung di alun-alun sekayuk damaraya, juga dilakukan penanda tanganan deklarasi oleh pihak terkait. Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan Deklarasi Damai merupakan sarana untuk mengajak seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan pemilu 2024 untuk berkomitmen dalam menjaga pelaksanaan pesta demokrasi agar berlangsung dengan aman, damai, lancar dan kondusif. Selain Deklarasi Damai Pemilu 2024, kegiatan ini juga turut diisi dengan penanaman pohon yang menjadi simbol bermanfaat bagi semua pihak dalam menjaga kantik mas. Penanaman pohon mengandung makna untuk memberikan kesejukan dan manfaat bagi lingkungan sekitar, serta memberikan perubahan positif dan menjaga kondisi nyaman di sekitar. Tim Humas Polres Bengkayang, Polda, Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, presisi utama akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.